Mulai dari kapan bang bisa telur gulung sama sembol ayam ini? Kalau sembol ayam tahun berapa ya, udah ada berdua tahun sembol ayam. Cuman dulu sempat berhenti. Lanjut buat telur gulung. Buat telur gulung setahun setengah lah bang. Iya, udah mau juga ya. Iya, tahun setengah. Ada cabangnya nggak bang ini? Belum sih bang, rencananya seolah nanti. Kalau udah ini apa ya, yang di sini masih masalahnya kayak kalau ditinggalin belum fokus gitu. Belum fokus ya. Bacana mau buka juga nanti, lagi nyari tempat juga sekarang. Di daerah mana? Kayaknya sih daerah-daerah si Parame, si Uwin. Si Parame ya? Iya. Dua awal buka sebenarnya di sana. Ini di sini dulu apa yang berjalan ini? Cuman kan di sana itu agak jauh gitu, makanya saya tindak di sini yang dekat. Saya tinggalnya di Talang salah. Oh, Rontelang lah. Iya dekat. Padahalnya gulung-gulung lah. Gulung-gulung udah berapa cintang itu dulu. Nekat aja udah. Ilmunya dari mana mau belajarnya bang? Dikin. Dari YouTube juga sih bang? Dari YouTube sekarang banyak ya. Iya, temauan aja. Iya, tinggal buka aja. Tenang ada banyak. Belajar juga apa? Baga. Awal mulai bukanya dari modal berapa bang? Kalau modal sih sebenarnya, dulu itu kan berapa ya? Awal saya buka itu pakai siang gerobak lipat itu. Kurang lebih sejuta kurang lah. Nah, cuman itu setelah dipikir-pikir kayaknya mubajir. Kenapa itu mubajir? Karena gerobaknya sekarang udah gak kepake, ribet. Dilipet, lipet, lipet gitu. Oh, iya. Nah, sekarang pakenya kayak gini. Sebenarnya modal... Modal 300 ribu juga udah bisa jalan. Cuman kan sewa itu. Karena nyewa di Alpamat. Awal itu. Di Alpamat kan mahal sewanya. Iya. 500 ribu. Karena kalau mau dagang langsung kayak gini, dulu tuh masih gengsi-gengsian gitu. Omzetnya per hari berapa kere-kere ini? Gak nentu sih bang. Ya, kalau lagi ada, bang. Berapa, bang? Ada lah. Ada ya? Ya, Alhamdulillah cukup lama. 400-500 ribu. Oh, lumayan. Ini berdua ini kerabat temen apa? Adik saya itu. Oh, adik ya? Selain telur gulung sepulam, ada usaha lain gak, bang? Gak ada sih, itu doang. Ini ada ya? Iya. Iya. Oh, ya. motivasinya bang buat yang mau usaha baru mulai misalnya motivasi motivasi yang pertama berdoa ya yang kedua yang kedua serius itu fokus itu biasanya kalau orang awal buka usaha itu namanya awalnya kadang rame karena sepi giliran sepi males lagi dagangnya itu karena penyakitnya disitu udah jalan dua bulan enggak ada yang lagi udah selesai dagangnya yang paling penting sih pokok pangkisten itu harus jangan mikirin banyak libur gitu kalau udah kebanyakan libur apa ya bisa dilihat orang juga kayak nggak serius itu susah berkembang sih yang kayak gitu masih berapa oke ibu sih orang juga Oh iya sama metu ngelang tuh ini dia semuanya kita udah dapet dari pelayangnya mau musim terus markitab Mari kita santap kita coba ya Bismillah bukan kaleng-kaleng ini mah dari armanya udah wangi wangi kayak pakai mentega Bang ya enggak enggak pakai celor cuman kalau saya seleranya pedes ini kurang pedes aja kurang pedes ya orang yang nggak suka pedes cocok lah ya yang manis Tentu sahabat ceminer yang mau telur bulung bangusin dan sempolanya langsung aja ke PR dan pastinya jangan lupa like comment dan subscribe channelnya sahabat ceminer dan juga telur bulung bangusin mantap follow juga ada ada tiktoknya tiktoknya ada cuman belum rame sih kalau tiktoknya iya sama kita juga baru buat sudah follow telur bulung oh iya iya belum buka lagi kayaknya belum oke semoga lancar sukses selalu bang ya makasih makasih oke sukses juga buat sahabat ceminer gitu yang lainnya juga yang nonton video ini bisa subscribe sahabat ceminer gitu oke terimakasih bangsa selamat menikmati